Penjual ikan nikahi boleh cantik asa Rusia, kisah cinta yang menginspirasi dan penuh perjuangan Kisah cinta antara dua insan manusia memang sangat menarik untuk dibahas dan diceritakan Bahkan bisa memberikan inspirasi bagi semua orang Cinta yang tulus akan memberikan kekuatan bagi siapa saja untuk selalu memperjuangkan dan berkorban demi meraihnya Kali ini ada kisah cinta yang menjadi viral dan diperbincangkan di dunia maya Kisah cinta antara dua insan yang terpisah jarak yang sangat jauh Antara seorang penjual ikan di Indonesia dengan seorang gadis bule cantik asa Rusia Bahkan sang bule cantik asa Rusia ini nekat datang ke Indonesia untuk memperjuangkan dan meraih cintanya kepada sang penjual ikan Lantas bagaimanakah kisah cinta kedua insan yang penuh pengorbanan dan perjuangan ini hingga mereka berhasil melanjutkan ke jenjang pernikahan Kisah cinta kedua sejual ini memang unik karena keduanya terpisah sangat jauh bahkan berbeda negara dan kebudayaan Sehingga di dunia maya banyak orang tertarik untuk memperbincangkannya Sang penjual ikan asa Rembang Provinsi Jawa Tengah Indonesia bernama Anjar Hari Kiswantel yang berusia 35 tahun Dan gadis bule cantik asa Rusia yang masih berusia 27 tahun ini memiliki nama Jukova Veronika yang biasa disapanikan Awal pertemuan yang sangat khusus mereka yaitu terjadi di dunia maya melalui aplikasi bernama Vika Atau aplikasi Vikontakte yang merupakan sebuah situs di jaring sosial terbesar di Rusia yang cukup populer di Rusia Hubungan mereka dimulai pada tahun 2016 melalui media sosial Berbagai hambatan dalam komunikasi tidak terlihat antara anjar dan ikan Karena ikan yang memang tertarik dengan Indonesia telah mengakhir berbahasa Indonesia Sekian kali berkomunikasi dan keduanya memiliki ketertarikan meskipun jarak memisahkan mereka berdua Keduanya memutuskan untuk menjalani hubungan jarak jauh atau LDR Setelah melewati berbagai cobaan dalam hubungan mereka Akhirnya mereka berhasil bertemu saat konflik antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung Nikan sapaan akrabnya memang memiliki ketertarikan khusus pada Indonesia Dan berkeinginan untuk mempelajari bahasa Indonesia Kedatangannya ke Indonesia didorong oleh pemberian beasiswa Yang memberikannya kesempatan untuk mengejar ilmu di salah satu kampus di Surakarta Pertemuan keduanya yang begitu penuh perjuangan menimbulkan cinta yang tulus dari keduanya Hingga keduanya memutuskan untuk mengikat janji suci melalui pernikahan Pernikahan anjar dan ikan dilangsungkan pada hari Minggu 24 Juli 2022 lalu Keduanya terlihat serasi dengan mengenakan pakaian adat Sunda bernuansa hijau Setelah menikah keduanya tinggal dikontrakan Keseriusan hubungan keduanya telah dibuktikan dengan pernikahan anjar dan ikan Keduanya resmi menjadi suami istri Setelah menikah, nikan memilih untuk tinggal bersama suaminya di Indonesia Meski dengan berbagai keterbatasan dan kesederhanaan Mereka menunjukkan rumah baru yang akan menjadi tempat tinggal mereka yang terlihat sederhana Dengan suasana yang asri didominasi warna hijau di sekitarnya Setiap hari, anjar menjalankan usaha penjualan ikan di dermaga untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya Rutin memulai hari di pagi buta, ia menuju tempat pelelangan ikan di dermaga bersama penjual ikan lainnya Menantikan kedatangan kapal yang membawa hasil tangkapan laut Meski tinggal sementara dikontrakan yang sederhana Nikan wanita bule cantik asal Rusia sedikit pun tidak mengeluh Malah, dia merasa bangga dengan suaminya yang bekerja keras untuk menciptakan tempat mereka tinggal Keduanya dikaruniai seorang anak Setahun berselang dari janji suci yang diucapkan keduanya di pelaminan Pernikahan anjar dan nikahan tepatnya pada tahun 2023 dikaruniai seorang anak Seorang anak perempuan cantik itu lahir tepatnya pada 11 Juni 2023 di Rusia Menjadi buah hati bagi keduanya Bahkan, anjar menuliskan cerita hidupnya yang menakjubkan dan tidak akan terlupakan baginya Bahkan perjuangan yang berangkat dari Indonesia menuju negara sang istri tercintanya di Rusia Yang dituliskan sebagai negeri dingin beruang merah Menjadi tempat yang juga menjadi tempat kelahiran sang putri tercintanya Selain itu, dalam tulisannya Anjar sangat bersyukur dan mendoakan buah hatinya Semoga selalu sehat dan ceria Tidak lupa, anjar juga memuji sang istri Karena baginya nikahan merupakan wanita yang kuat dan hebat Serta anjar menuliskan rasa cintanya yang begitu besar kepada nikahan sang istri tercintanya Tidak lupa, anjar juga memuji sang istri tercintanya yang begitu besar